Sosok ninja biasanya diketahui lewat sejumlah film Hollywood maupun film kartun animasi dari negara asalnya Jepang, akan tetapi ternyata ilmu bela diri ini bukanlah seperti yang dibayangkan. Anggapan tentang sosok yang identik dengan pahlawan super, dimentahkan oleh Master Jinichi Kawakami, yang merupakan Direktur Kehormatan Ninja Museum Igaryu, sekaligus kepala keluarga ke-21 klan ninja Koka. Master Jinichi Kawakami mengatakan, ninja merupakan manusia biasa yang melatih fisiknya dengan baik tidak seperti superhero. Ia menambahkan tidak setiap orang bisa menjadi ninja, karena ninja harus memiliki hati dan pikiran yang bersih, badan yang sehat, dan berani menantang diri untuk menjadi ninja. dari Banyumas Damar Nurani, Satli TV mewartakan.